Intro Kapan kah kehidupan ini akan berubah? Orang yang bertanya, kapan kah kehidupan ini akan berubah? Pasti orang yang sedang letih dengan kehidupannya. Bosan, tidak melihat sinar terang di depan. Ini ya, kalau kita itu sedang berada di lorong yang gelap. Lorong gelap. Panjang rasanya perjalanan, tahu-tahu ada sinar di depan, itu harus berhati-hati. Itu kereta api. Itu kereta api. Itu sedang jalan gelap-gelap terang. Itu harus cepat-cepat minggir atau lari keluar terowongan. Nah, begini. Kapan kah kehidupan ini akan berubah? Tahu jawaban sederhananya. Saya ulangi lalu saya jawab sederhana ya. Pak Mario, kapankah kehidupan ini akan berubah? Kehidupan ini akan berubah saat kamu berubah. Segampang itu, Pak Mario. Ya. Apa berubahnya? Sudut pandang. Selama ini mengeluh hidupnya. Karena melihatnya yang tidak baik-baik. Berubahnya. Hanya soal sudut pandang seret, langsung melihat. Tuh, ada orang tidak sesombong saya, sukses. Tidak sepasis saya bicara, sukses. Tidak seberuntung saya dalam garis keturunan, sukses. Betul. Ada satu lagi ya, Pak? I got ya. Dan ini pengalaman asli saya. Yang sibuk waktu itu mengeluh. Tidak lancar semua di airport, sedang urus waktu masih muda dulu. Masih menjabat di bank. Saya sedang sibuk, agak marah. Karena telpon ke kantor, harus begini-gini. Saya langsung berhenti melihat ada anak muda. Celananya sederhana, agak kotor sedikit. Ikat pinggangnya tua. Ujungnya tidak terlalu panjang. Melambai begitu, bajunya tipis sekali dari, bukan katun kelihatannya. Di balik pintu, kaca di dalam sini. Sedang sujud, beralaskan koran. Oh my God, ini waktu sholat. Saya lupa. Dia dikasih kehidupan yang sangat sederhana, bahkan kekurangan menyembah Tuhannya. Oh, itu. Jadi kehidupan ini bisa berubah kalau kita alihkan. Nah, saya tadi melihat jadwal saya pergi ke Singapura tertunda karena ini, ini, ini. Kelihat ke sana nih. Selamat Tuhan, di waktu saya melihat ke kaca itu, dilihatkan ada anak sederhana yang masih mencukuri Tuhannya. Di situ saya langsung diam, lalu saya bilang, Good, hidup ini berubah. Yang tadinya tidak mendamaikan karena orang tidak bekerja seperti yang saya harapkan. Kehidupan ini kok seperti tidak menghormati jadwal. Sekarang, hidup saya sudah baik. Kalau ini tidak baik, ya di terima saja. Ini bagian dari keseluruhan kebaikan kehidupan. Mending mana? Hidup susah, itu semuanya lancar. Mana ada hidup susah, semuanya lancar? Enggak ada. Enggak ada. Yang bisa tidak lancar, hidup baik. Ada yang tidak lancar, marah, sudut pandang. Berarti jawaban sederhana, kita pendekkan saja ini supaya nanti banyak lagi video sukses yang kita buat. Kapan kehidupan ini berubah? Saat kamu berubah. Mulai dari sudut pandang. Dari kebiasaan mengeluh menjadi kebiasaan mensyukuri. Dari kebiasaan mendahulukan marah, sekarang mendahulukan mengerti. Banyak orang marah tanpa mengerti. Tapi sekarang mengerti. Dan mendahulukan istirahat. Apa itu? Malas. Belum capek, sudah istirahat itu definisi pemalas. Ini dengan menunda istirahat. Walaupun sudah berhak istirahat. Nanti sebentar lagi, masih ada satu lagi pelanggan yang aku belum telpon. Coba itu. Ini ada satu lagi sudah menunggu, belum saya layani. Sudah capek ini. Mau istirahat? Sudah berhak istirahat. Karena sudah sehariannya capek. Tapi dia, Tuhan kuatkanlah aku, aku mau melayani satu orang lagi pelangganku. Mari silakan ibu, ada yang saya bisa bantu. Lalu dia betulkan tulang-tulangnya yang sudah capek dan agak bunyi, kretek-kretek. Dia bilang, ada yang saya bisa bantu, bayangkan itu indahnya. Nah, jiwa seperti ini loh, yang oleh Tuhan akan didahulukan perbaikannya. Tidak mungkin kita itu diberhati beban tanpa dibantu dikuatkan. Tidak mungkin kita disedihkan tanpa ada rencana pembahagiaan. Jadi...